Maskapai Kantas Airways memutuskan menutup sementara hampir seluruh penerbangan ke luar negeri dan lebih dari separuh jadwal penerbangan domestiknya karena wabah corona. Kebijakan tersebut akan berlaku per Mei, Kantas juga menyebut penerbangan internasionalnya berkurang hingga 90% sedangkan penerbangan domestiknya berkurang 60%. Selaras dengan kebijakan ini, 2 per 3 dari karyawan Kantas pun tidak diaktifkan bertugas di lapangan. Perusahaan mengakui membutuhkan efisiensi untuk mempertahankan roda operasional seiring dengan menurunnya permintaan perjalanan. Efisiensi serupa akan segera diikuti oleh usaha Kantas yaitu Jetstar.